16 euro 50 jadi durian ini itu durian dari Thailand Halo guys, balik lagi sama aku di channelnya Rikorik hari ini tanggal 24 September 2019 hari Selasa dan aku barusan ke toko Asia iseng dibelanja mau beli sayur tapi hari ini aku lihat ada durian baru datang ini tuh cuma 500 gram 500 gram guys, setengah kilo dengan harga 16 euro 50 itu kalau diduitin rupiah jadi sekitar 255 ribu karena kan sekarang euro 15.500 terus ada yang baru juga tadi aku beli bacang ini tuh isinya tadi aku tanya daging sama ada udangnya ada jamurnya gitu jamur apa namanya itu ini tadi 1 biji ya biasa kalau aku beli di Golan itu kalau nggak salah itu 3 atau 4 euro itu 2 biji ini tadi 4 euro 51 biji ya relatif mahal tapi karena emang lagi pingin gitu hari ini aku nggak masak sama sekali aku lagi super males karena banyak pesenan dan mesti bikin yang buat dijual gitu untuk masak buat sendiri tuh bener-bener nggak ada waktu kayak kemarin sore aku cuma masak sarden aja gitu buat makan malam terus hari ini ya karena kemarin nggak makan sayur gitu tadi aku kepikiran gitu ah pergi ke sana beli sayur ada kacang panjang dan segala macem nanti aku masak ntar malam pas makan aku aku nge-vlog lagi buat lanjutin video yang disini ini jadi apa masak kacang panjang kencananya sama sayur apa itu namanya nggak tau tadi aku beli gitu terus ada basilikum gitu ntar aku mocah aja simple gitu sama ebi yang pedas dan buat makan malam so aku mau coba ini duriannya katanya sih manis ya ini durian dari bangkok gitu kan sudah lama banget nggak makan durian terus mau testing aja gimana rasanya kalau emang enak tahun lalu sih beli masih dengan harga 10 euroan gitu kan ini udah naik jadi 16.50 dan kemarin aku ke Asia Center yang di Belgia itu ternyata disana tuh mahal banget loh 18.50 sama dengan ini gitu kan setengah kilo terus ya let's see aku mau coba buka ya terus cobain rasanya gimana manis apa nggak terus nanti malam aku mau masak itu sayur kacang panjang sama ebi sama kayaknya ada basidikunnya terus aku mau kasih cabai yang banyak gitu biar pedas sekali lagi buat kalian aku ingetin jangan lupa subscribe videonya biar channel ini bisa berkembang dan bisa menginspirasi kalian semua bisa ngasih hiburan bisa ya bisa memberi hiburan dan ngasih informasi-informasi mungkin tentang seputaran kuliner tentang seputaran holiday gitu karena karena ya aku paling konten-kontennya seperti seputaran kuliner holiday kayak gitu aja gitu kan mungkin nanti ada spot-spot yang bagus jadi aku aku bakal nge-vlog juga so kayak banyak video-video dari Bali aku belum belum selesai edit gitu kan belum ada waktu karena masih banyak kerjaan yang lain sama juga ada beberapa vlog tempat kuliner yang lumayan enak di Aachen gitu kan aku udah kasih apa udah udah bikin video bikin review tapi aku belum upload jadi ikutin terus pantengin terus channelnya Rikori so coba ini yang paling kecil ya aku coba dulu gimana wow manis banget kan wow dia dibungkusin satu-satu ini aku ambil yang paling kecil dulu ada juga yang ini yang gede banget jadi aku mau tuh lihat deh yang gede tapi aku mau cobanya kecil dulu ya yang gede buat besok aja ini satu lagi yang kecil aku mau coba di bungkusin satu-satu gini aku buka dulu tuh jadi makannya itu gak perlu gak perlu apa kupas yang ada kulitnya gede gitu ada sih kalau mau beli yang segar yang masih ada kulitnya tapi ngangkatnya itu loh aduh bukanya segala macam dan baunya pasti kemana-mana nah kalau ini kan simple hmm wow dagingnya itu tebal banget hmm asli ini manis banget enak banget jadi worth it banget ini dengan harga segitu karena emang emang manis banget kalian kan gak tiap hari beli ya paling sesekali doang kalau lagi pengen banget wow hmm gak tau juga di Indonesia sekarang harga durian berapa hmm gila asli ini enak banget aku mau makan satu lagi atau separuh aja separuh aja oh masih ada lagi yang potongan kecil hmm hmm buka lagi satu mau aku buat teh tuh tuh segitu aduh wow aku mau buat teh aduh wow wow pengennya yang mau makan separuh tapi gak telnya kemakan semua nih aduh apa-apa dah biarin hmm jadi durian ini itu durian dari Thailand bukan dari Indonesia gak tau juga kenapa ya di Indonesia kan sebenarnya banyak durian yang terkenal kenapa gak mereka ekspor ke Eropa gitu kenapa yang ada di yang ada di toko-toko Asia di Eropa itu kebanyakan barang-barang dari Thailand kayak misalnya salak segala macem kan di Indonesia harusnya lebih terkenal kayak salak pondo salak Bali apa segala macem tapi kalau di toko Asia aku selalu nemu itu tuh salak dari dari Thailand kecil-kecil gitu kayak rambutan kayak macam buah-buahan tropis gitu itu pokoknya gak gak pernah ada nemuin yang dari Indonesia gitu pasti semua barang-barang dari Thailand durian segala macem kan harusnya kan durian dari di Indonesia itu kan yang banyak kayak misalnya durian dari Palembang kayak atau dari Medan dari Jawa gak tau dah nah Indonesia kan lebih lebih banyak duriannya juga kan orang-orang juga pada gila durian sedangkan di Eropa itu kan banyak orang-orang Indonesia juga yang suka beli durian gak cuman orang Thailand aja gitu kan contohnya kalau di toko Asia itu Senin sore itu biasa barang datang nanti kalau hari Kamis hari Kamis pergi ke toko Asia itu udah gak ada gitu kan kayak misalnya sayur-sayuran segala macem oke kalau di Belanda bisa dibeli ya dibeli di Belanda kadang-kadang kalau kita cari barang-barang Indonesia yang gak ada itu suka nemu cuman yang di toko-toko Asia yang di Jerman itu suka kagak ada gitu yang apa yang dicari gitu kan misalnya mau cari barang dari Indonesia kayak jeruk limau gitu ya kita mesti pergi ke Belanda itu ke Belanda ada dan daun singkong sebetulnya kadang-makanya kadang-kadang orang Indonesia itu kalau ada yang pulang ke Indonesia ya paling happy kalau dibawain macam kayak daun singkong kayak petai dan segala macem gitu walaupun sebetulnya petai itu di supermarket Asia pun ada gitu kan baik yang beku atau yang segar yang udah dikupas gitu kalau yang udah dikupas biasanya 100 gram itu harga rata-rata 3 euro 50 sampai 4 euro gitu dulu sih 3 euro dari tahun ini harga-harga pada mulai naik semua gitu kan nah yang yang masih yang masih apa namanya batangan gitu ada biasanya 1 1 1 papan gitu harganya 1 euro 50 sampai 2 euro so itu aja vlog hari ini tentang durian jadi kalau kalian tinggal di jerman atau mau ke jerman dan pengen makan durian jangan khawatir disini kalian bisa beli asal kalian punya duit itu aja apapun yang kita inginkan kalau kita punya duit pasti kita bisa nikmati sampai disini dulu vlog hari ini jangan lupa di like komen share dan di subscribe akan selalu aku ingati terus supaya channel ini bisa cepat berkembang terima kasih thank you for watching semuanya bye bye sub indo by broth3rmax